Pada Kamis 2 Juni 2022, Satgas COVID-19 kembali mengumumkan penambahan kasus corona. Tambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kini bertambah 304 orang. Tambahan kasus ini mengalami penurunan dibanding pada Rabu 1 Juni, yaitu 368 kasus. Kasus baru kali ini berkurang sebanyak 64 kasus dibandingkan hari Rabu kemarin. Sehingga dengan adanya tambahan tersebut, total kasus sejak pertama kali corona masuk Indonesia adalah sebanyak 6 juta. 55.645 kasus. Sementara jumlah pasien yang sembuh dan meninggal dunia akibat COVID-19 juga masih terus bertambah. Dalam periode yang sama, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 334 orang. Sehingga jumlah total pasien sembuh mencapai 5.895.940 orang. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat virus ini di Indonesia sebanyak 6 orang. Dengan penambahan tersebut, jumlah kematian akibat COVID-19 total ada 156.600 orang. Ada pun untuk total kasus aktif di Indonesia sebanyak 3.105 orang. Pemerintah juga mencatat adanya kasus suspek yaitu sebanyak 2.333. Kemudian ada 59.523 spesimen terkait corona yang diperiksa hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!